Selamat atas disetujuinya Bapak Laksamana TNI Yudho Margono SEMM menjadi Panglima TNI yang baru, menggandikan Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSJ dan tentu dengan pengharapan penuh. Semoga beliau bisa mengemban amanah ke depan sebagai Panglima TNI dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Laksamana TNI Yudho Margono SEMM untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. 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 Bapak Laksamana TNI Yudho Margono SEMM untuk Bapak yang berkeliling supaya kita enggak ke sana. Silahkan Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kepala badan intelligence strategis TNI biasanya mengikuti pilihan dari panglima terpilih. Nah itu nanti tentu akan berubah karena Bais intelligence juga berperan penting disitu dan ada asintal panglima dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira nanti akan kita lihat kabinet beliau setelah terpilih ini nanti akan mencerminkan bagaimana beliau akan memimpin satu tahun ke depan. Itu menarik sekali. Tentu kita tidak mau ada intervensi asing ya dalam tanda kutip dalam pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar di Republik ini Mas Dujuan. Ya betul dan jangan lupa sekarang intervensi asing itu tidak boleh dibayangkan ada orang asing ikut campur. Enggak juga. Sekarang bisa lewat cyber. Hati-hati bisa lewat cyber, bisa lewat media sosial nah saya kira nanti dari Mabes TNI disana juga ada satuan cyber, kemudian Bais juga ada direktorat cybernya saya kira nanti juga harus diawaki atau dikendalikan oleh orang yang paham benar tentang situasi geopolitik global apalagi menjelang pilpres ya. Jadi nanti yang menarik berikutnya adalah kalau ini kan sudah selesai nih sudah terpilih insya Allah segera akan dilantik minggu depan tapi yang menarik adalah kabinet beliau nanti yang kita akan cermati nih dari kampus kabinet beliau figur-figur penting sekitar beliau asrenanya asintel kabai siapa pengganti kasal itu juga penting